. Sabtu, 8 Oktober 2022, Desa Cilengsi menyelenggarakan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Cilengsing Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Adapun ceramah pada acara maulid Nabi ini diisi oleh Kiai Haji Muhammad Sapul Kamaluddin dari Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubaidliyah. Adapun kegiatan ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat serta meningkatkan uhwah Islamiyah. Dalam kesempatan ini, Haji Asep Ahmad Sobandi Kepala Desa Cilengsing menyampaikan, maulid Nabi ini diselenggarakan setiap tahun. Haji Asep Ahmad Sobandi Kepala Desa Cilengsing selalu mengadakan setiap tahunnya. Alhamdulillah sudah tiga tahun ini, berarti ini yang ketiga selama masa jabatan saya, maka saya jadikan ini kegiatan yang akan wajib untuk PHBI. Seperti itu. Kepala Desa Cilengsing selalu mengadakan masyarakat di Kecamatan Kepala Desa Cilengsing, Alhamdulillah meriah dan sangat responsasi dari seluruh masyarakat, elemen masyarakat, termasuk para Kepala Desa Sedikamatan Kepala Desa Cilengsing, dan termasuk para tokoh ulama di Kecamatan Kepala Desa Cilengsing. Itu mungkin yang terhasil untuk seluruh masyarakat. Pertimbangan kami adalah sekarang ini musim hujan, mungkin warga terjemahat berpikir kembali untuk hadir malam, karena keadaan iklim yang sekarang terjadi di Kabupaten Sukabuni, khususnya di Desa Cilengsing, setiap habis asal itu selalu terhujan. Mata pertimbangan kami itu sehingga dialikan. Dan biasanya nilaksanakan malam hari ini ke pagi sampai yang 12 siang. Betul. Acara ini diikuti seluruh jajaran BPD, LPM, Karang Taruna, seluruh kader posyandu, PKK, Camat Cikaka, Kapolsek Cikaka, tokoh agama tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat. Seluruh kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Dari Desa Cilengsing, Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Wahyu melaporkan. Jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.